Assalamualaikum Hai semua Kali ini kita akan membuat boneka ciluk bak Bikinnya gampang ya Tapi sebelum itu Jangan lupa subscribe Tekan lonceng Like, comment, and share Selamat menonton Oke kita siapkan disini Cup kertas Sedotan 5 buah Ini sedotan minuman ya Kemudian Isolasi atau slotip Gunting Spidol warna-warni Ini untuk menggambar karakternya ya Nah ini contohnya Maaf ya guys Saya gak terlalu pintar gambar Jadi seadanya aja gambarnya Ini ukuran kepalanya bisa pakai bagian bawah Gelasnya ya Jadi bisa masuk pas Di gelasnya nanti Oke pertama-tama Kita gunting dulu Dua buah sedotan Dengan panjang yang sama Ini panjangnya Dimulai dari bagian Untuk tekukannya itu ya guys Bisa dilihat sini Gini aja caranya Biar gampang Gunting Kedua ujungnya Ini untuk lengannya nanti Jadi gak perlu pakai penggaris Kemudian Kita lubangi Cupnya Dimulai dari bagian bawah Ini cukup Ditusuk pakai gunting Lubangnya agak besaran ya guys Supaya gampang ditarik Dan di kiri Bagian kiri kanan Maksud saya Samping Kiri kanan Ini juga harus sejajar ya Dan khusus untuk Bagian kiri kanan ini Lubangnya juga Lebih besar Supaya nanti Lengannya Lebih mudah Untuk digerakkan Naik turun Oke Seperti ini Kemudian kita masukkan Sedotannya di lubang Yang sudah dibuat tadi Bisa dari atas Bisa dari bawah Pokoknya Yang mana enaknya ya guys Kita mulai dari bagian tengah Dan dari samping kanan juga Ini juga Boleh mulai dari dalam Atau boleh mulai dari luar Ini saya coba dari dalam ya Ternyata cukup rumit juga Jadi Saya mulai dari bagian luar Ini yang bagian kirinya Dan lubangnya Harus cukup besar ya Biar Lebih mudah Ya Seperti ini Kemudian disatukan Ketiga sedotan tadi Dan ditempel dengan Selotip Harus sejajar ya guys Oke Ini saya ulangi lagi Biar lebih Jelas Ini sudah sejajar Tinggal kita Pakai selotip Ini sebenarnya agak repot ya Pakai selotip besar Jadi Saran saya Gunakan Selotip yang kecil aja Tapi panjang Supaya Enggak ribet Kayak begini Ya Jika sudah Diselotip Pakai double ya Pakainya dua kali Maksud saya Biar lebih kuat Oke Dites dulu Ya Jika sudah lurus Kita gunting Bagian lengannya Kira-kira Tiga senti Dua atau tiga senti Sebaiknya dua aja deh Seperti ini Gunting Supaya lengannya Enggak kepanjangan Nah Lengan yang tadi Kita sudah gunting Itu Ukur dulu Jika mentok Seperti ini Bisa digunting lagi Dan dimasukkan Kedalam Lengan yang satunya Satu sama lain Seperti yang saya bilang Tadi Ini supaya Lengannya Enggak kepanjangan Ya guys Ya Sudah Satu lagi Jangan lupa Panjangnya Harus sejajar Maksud saya Panjangnya Harus sama Di kiri dan kanan Supaya seimbang Ya Seperti ini Kita masukkan Jadi Tanpa perlu Slotip Sudah Lumayan kuat Ya guys Mentok Sampai Di Takukannya Oke Kita tes dulu Tarik dulu Ya Sekarang Bagian kepalanya Kita Slotip Ini juga Kepalanya Harus Lurus Ya guys Nih Saya ulangi Lagi Bagian Wajahnya Harus lurus Ya Dipaskan dulu Ini slotipnya Sudah saya gunting Sebelumnya Biar tinggal cabut Biar tinggal cabut Oke Sudah selesai Dan untuk bagian tangan juga Jangan lupa Lupa Kalian bisa kreasikan juga Bisa beruang Atau yang lain Nah Ini sudah jadi Guys Tuh Lucu kan Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa